Apa bedanya sali A dengan tidak sali A? Orang itu sama-sama senang kita melihat ada orang cantik Itu enggak usah pakai sali A, saya ketemu Bu Dewi Sundari Bu Siti Yulekha, kok cantik Siti Yulekha Langsung ketemu, langsung jadi suami istri, bisa juga punya anak Anaknya juga tercantik, tercantik karena ibunya cantik Ketemu Bu Siti Yulekha, juga langsung kawin Tapi kalau akadnya berbeda, maka satu surga, satu neraka Ketemu, langsung nikah, langsung kawin, langsung hamil, punya anak, sudah Tapi kalau tanpa akad, tanpa ada sali A, maka terjadilah perzinaan Padahal akadnya cuma dua menit Saya nikahkan kamu, dengan itu, saya terima nikahnya, saya sederhana Hanya sekitar dua menit, tapi itu menjadikan satu neraka, satu surga Disinilah maka kepentingan kita bersalih A Apa keuntungannya? Ada banyak sekali, dalam kata-kata saya Ayat-ayat yang saya kumpulkan, barusan habis subuh tadi, saya mengumpulkan Tentang keuntungan tentang orang yang senantiasa berada dalam kebaikan Pasti akan disertai Allah, hidup kita akan disertai Allah Sekali lagi Kejegi kita akan berkat, pertolongan Allah, kasih sayang Allah Kalau kita senantiasa di dalam kebaikan Apalagi kita dekat dengan orang-orang yang tidak mampu diantara kita Yang kedua, akan menambah kenikmatan di dalam menikmati hidup ini Kehidupan ini akan bertambah terus kekenikmatan Karena apa? Orang yang senantiasa dalam kebaikan, dia hidupnya akan tidak ketentang Yang lebih penting lagi kita dapatkan di cintat yang Allah Itu ayat-ayat Dan bukan puluhan ayat bicara tetap Allah hanya mencintai orang-orang yang mursinit Orang-orang yang senantiasa berbuat satu kebaikan Bahkan akan dirahmatilah Allah dan memperoleh pahala yang dunia maupun akhirat Bahkan dimasukkan surga luar biasa Dimana surga ilin, surga aden Hanya untuk orang-orang yang senantiasa mengusahakan fasta bitul khairat Bahkan menurut Imam Nawawi Jadi melakukan kebaikan adalah hal yang tidak bisa digunakan Harus segera Fasta bitul khairat Itu akan Bagaimana Akan membangun lingkungan dan akhirat khasat Itu adalah di Imam Nawawi Bahkan Fasta bitul khairat Itu Masya Allah Harus segera dilakukan Dan Apa artinya Dengan sungguh-sungguh Tidak boleh ragu-ragu lagi Dan itulah kewajiban orang Islam Inilah pengantar saya Sudah satu jam Bicara sempurna Ini Katanya Nanti biar ada waktu untuk Pertanyaan jawab Ada dialog Kalau yang susah-susah nanti yang jawab Pak Karsono Kalau kaitannya perbakar nanti biar Pak Iman Itu Yang 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 saya sampaikan Atau yang lain Misalnya Kalau suami saya kawin lagi Itu saya bunuh Apa saya bunuh Ini Tanya Saya kembalikan Baik Alhamdulillah Terima kasih Saya percaya Saya tahu Sangat-sangat Menyegarkan Ini Sampai di aksen satu satu ya Bagaimana Kita Jadi Semangat Menyimak jadinya Alhamdulillah Baik Ustaz Beberapa yang mungkin menjadi cara kami Bagaimana Bagaimana Lalu Lalu juga Ada pesan bahwa Setiap waktu Kita selalu beramal Dan dalam beramal Kita harus Tepat waktu Itu Beberapa hal yang menjadi cara kami Mudah-mudahan Senantiasa kita juga berlomba dalam kebaikan Mohon izin Ustaz Kita masuk ke sesi tanah jawab Tanya jawab Alhamdulillah Si Lain sudah Bersiap diri Kasih Bimas Dari Ustaz Haji Muglis Abdillah SAKMH Kita sabar dulu Ustaz Beliau sudah siap menanyakan sesuatu ini Assalamualaikum Pak Haji Muglis Assalamualaikum Pak Haji Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Dari Baik siap-siap Siap-siap Pak Haji Sejak mau cari ya Engga silahkan disampaikan pertanyaan yang ingin disampaikan Terima kasih Assalamualaikum Pak Ustadz Terima kasih atas kesempatannya Tentu kita sepakat semua Di tengah-tengah Kita bermasyarakat Beragama Kita selalu berhormat Dan ini merupakan cita-cita kita Semua untuk selalu lebih baik Kemudian Pak Sekarang ini Semua orang itu mengatakan baik Semuanya juga mengusulkan baik Pemerintah Ataupun lembaga Juga mengatakan Berapa Yang baik Termasuk korupasi juga berprokes yang baik Mau Al-Qairat yang mana Yang harus kita peduli Sehingga dalam hal ini Ketika berlomba-lomba dalam Kebaikan ini tidak saling Tentang gerakan Karena kelihatannya Fenomena sekarang ini Dengan alasan perlu Perlomba-lomba yang kebaikan Banyak sekali Berdemonstrasi Dan memasakkan Berindah yang merasa bahwa Pendapatnya yang paling baik Dan terlalu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama Bapak Ibu semuanya Baik itu tidak cukup Kalau tidak melukui Empat hal Karakteristik keberagaman kita Itu Nanti ada enam karakteristik utama Di antaranya Harus rahmatan di alamin Kedua Dia harus Kue hitro Keempat Dia harus Tersambungnya Tapi Prinsipnya Untuk jawab ini Sederhana Bahwa Orang benar Itu harus memenuhi Benar Baik Indah Dan suci Karena itu Termasuk karakter Orang beragam Benar Harus baik Baik Harus indah Indah Harus suci Orang benar Makanya Orang Halu Hanya benar saja Kalau tidak baik Masih masuk Terangga Di dalam Al-Qualas Ayat 13 Mohon maaf Ada orang bertanya Dari mana Dari belakang Mau kemana Mau ke depan Rumahnya mana Indonesia Rumahnya itu Dimana Sudah makan Sudah Tidak makan Modar Tidak punya Istri Sudah Mau ambil Kepler Belak Jawabannya Benar Tapi tidak Tidak Di zaman Nabi Ada orang Dalam Ke depan Jawabannya Benar Siapa itu Saya Siapa itu Saya Siapa itu Saya Nabi Itu Betak Kalau ditanya Dalam Ke depan Jangan Anal-anal Saya Tolong Matamak Artinya Saya Adalah Saya Mohon maaf Saya Mau Bincang Bincang Ternyata Benar Juga harus Baik Juga harus Benar Harus Indah Mentah Tidak Amin Tidak Juga harus Genel mentang-mentang di kepala kemenak waduh, mimamnya pakai iringan musik, jadi itu kelihatannya juga indah tapi gak suci makanya, menyampaikan pendapat boleh gak? sangat boleh karena itu bagian dari Kihal Kalimantan Indah Sultan Ijain bagaimana membuat penurusan-penurusan sesuatu yang mungkin tidak berjalan, ada kebaikan bersama, tapi caranya juga benar, gak boleh dengan Pak Kari Harte caranya benar, ada salurannya ada prosedur hukumnya segala macam, silahkan gak ada masalah karena Tassaruful Imam Al-Aruz Yati maksudnya belum maslaka setiap kebijakan di dalam satu yang dianggap di negara, harus untuk kemaslahatan loh, ternyata ini dianggap belum maslaka di Amru, Surah Bainahu di Musawarakan, itu cara Islam tapi dua-duanya tidak islami tidak islami ternyata terbuka ternyata yang ngetok sendiri selamat menikmati